Terus dimasukin ini Seperti ini Jadi kepalanya hilangkan ya Oke, sudah Ust Langsung shout Halo Ketemu lagi dengan kami Dunia Furung Channel Kali ini Kita Mau bereksperimen Yaitu Apa ya Bikin burung jendet itu tetap Fit, tetap seger Tetap gacor, meskipun Cuacanya dingin Nah, ini saya sudah siapkan Rempah-rempah Alami yaitu Kencur Nah, ini kencur ini nanti Kita aplikasikan ke Jangkrik Tapi sebelum di aplikasikan ke jangkrik Kita kupas dulu ya Mending gini aja Nggak usah lama-lama Kita Kita langsung praktek saja Sini Mas Dambang Oke Kita ambil jangkrik dulu Nah, ini Sini Mas Dambang lebih mendekat Mas Dambang Sebelum saya kasihkan ke jangkrik Lebih baik dikupas dulu ya Kita kupas Nanti dipotong kecil-kecil Biar masuk ke perut jangkrik Biar masuk ke perut jangkrik Tak kira-kira Harap lotisan ya Lote jangkrik ya Nggak kan gue kencur Untuk takaran ya Untuk takaran Kita sambil ngupasin ya Mas Sambil bercerita Takaran itu Untuk misal Cendet kita Sehari-hari itu Dikasih Hariannya Hariannya itu Dikasih Lima Pagi-lima sore Nah, untuk Yang dikasih kencur ini Yang dikasih kencur itu Tiga ekor saja Cukup tiga saja Cukup tiga ekor saja Nggak usah banyak-banyak Nanti Biar nggak terlalu panas Nah, segini Kecil-kecil banget Iya, kencur kan Kalau ke manusia ya Mas Febri Itu kan anget Di tubuh itu Betul sekali Mas Sama di tenggoraan itu Plong Seperti Kita saja Kalau serak itu Mengkonsumsi Kencur kan bagus Mas Kita langsung Di eksperimen kan Ke burung gimana ya Kira-kira ya Salah satunya Begitu Mas Ini buat Ngobati rasa penasaran Kita coba ke burung jendet Untuk Ada irisan lima Nanti kita Berikan ketiga Ekor jangkrik Ini caranya Cuma gampang teman-teman Jangkriknya Kita ambil Perutnya saja Ambil perutnya Maaf Wah penyeksaan Terus dimasukin Ini Seperti ini Jadi kepalanya hilangkan ya Kepalanya hilangkan Biar Kalau menurut saya Lebih enak Nelannya Burung Susah ya Mas Febri Ini fokus ya Susah Oke Di fokusin dulu Mas Oke siap Cukup tiga ekor berarti ya Cukup tiga ekor saja Mas Ini Untuk Sebenarnya ya Kalau untuk kencur ini Cocok Untuk pas Waktu-waktu musim Dingin lah Kayak sekarang ini ya Kayak sekarang ini kan Musimnya Enggak menentu Mas Kadang panas Kadang Dingin Nah ini Untuk Kencur Dari buah kencur ini Sangat efektif Ini enggak Mengandung bahan pengawet Ini alami Mako bawal jamu Banyak dicari Di toko-toko terdekat Warung Bukan toko Pangan burung ya Ya kencur gampang Boleh aneh kan Di Toko-toko Kelontong Mesti ada Ya Toko sayur-sayur gitu Nah Nih Nanti tinggal kita Ini kan udah masuk Tiga Nanti kita coba Di burung cendet Oke Kita ambil Burungnya Burungnya yang mana Mas Yang cendet Sawah aja Mas Oh yang cendet sawah ya Yang lokal Oke Kita ambil dulu yuk Weh Dujuk pokokan Nah ini Ini kebetulan cendetnya Baru habis Mapung ya Mas Ya Habis mapung Ini kita Biar kelihatan burungnya Waktu makan Oke Udah Langsung Saut Ngeleh Yang mana Untuk Awal ya Kayaknya Kalau masih Bau-bau kencur Itu agak Pengar dikit Tapi Nanti lama-lama Burungnya Suka Suka Kalau udah Ngerasain efeknya Itu di Langsung titelan Mas Bagus banget Soalnya kan Dimasukkan ke Jangkrik Enggak kelihatan Iya Ini sebenarnya Ada dua Metode Ada Yang satu Dikasihkan Ke jangkrik Biar dimakan Jangkrik Kencurnya Terus jangkriknya Baru dikasihkan Ke burung Atau Model seperti ini Kita iris Kecil-kecil Baru Kasihkan Ke jangkrik Ke perut jangkrik Baru dikasihkan Ke burung cendet Diambil Udah Diambil Nah ini Untuk Apalagi Musim penghujan Enggak ada Panas Terus Susah Berarti Cocok ya Mas Penghujan Iya Cocok banget Karena kan Kita enggak bisa Menjemur Itu malah Yang dimakan Kencurnya Doang Dikira perut Malah Dimakan Oh enggak Masih merasakan Agak pengar-pengar Sedikit Wah Dibuak Bau Kencur Mulut Kasih lagi Satu lagi Lewat pintu Nanti Berarti efeknya Besok ini Berarti Mas Untuk efeknya Kita lihat Besok Burungnya Gimana Apakah Dia tambah Seger Dan mau Gacor Atau malah Sebaliknya Kita lihat Besok Ada perubahan Enggak Atau burungnya Jadi lesu Enggak Atau malah Jadi fit Besok kita Update Kita sambung Lagi Berarti Iya Mas Tapi tetap Satu video Tetap Satu video Biar Kita ada Praktik Kita ada Pembuktian Mas Efeknya Gimana Bagus Atau Enggak Para Teman-teman Dunia Burung Channel Itu Enggak Penasaran Tetap Pengen Tahu Ini Kemarin Dunia Burung Channel Bikin Video Tentang Ini Kok Enggak Ada Ini Nah Kita Mencoba Kasih Paham Sebagalah Nah Ini Oke Kita Tengok Besok Tengok 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 selamat menikmati nah oke teman-teman itu tadi setelah kemarin kita kasih kencor efeknya sudah dijelaskan sama burungnya sendiri burungnya makin gacor tidak gembung, ngebal burungnya singset lah gitu padahal ini burung masih pastol nah gitu jadi teman-teman fungsinya dari kencor tadi salah satunya yaitu menjaga kesehatan burung membersihkan radang tenggorokan dari segala penyakit seperti pilek nah itu bisa dan itu pun tidak mengandung bahan kimia ya teman-teman kalau saya pribadi sering menggunakan itu untuk burung-burung cendet bahan dan burung sudah jadi pun sering saya kasih untuk menjaga kesehatan oke terima kasih teman-teman itu tadi berbagi pengalaman soal bagus lah bagus enggak sih kencor itu untuk burung cendet nah oke terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe tentunya silahkan share ke teman-teman bila video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dunia burung channel dan jangan lupa ngopi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati siapa ? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati